Halo semuanya, sawadikrap. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Berkiriri Joshua. Ada beberapa hal yang konyol dan juga menarik dalam persidangan hari ini dengan terdakwa adalah Baradeh Elezor, kemudian juga Britka Rikirizal dengan Kuatma'ruf, dengan saksinya harusnya ada 12 saksi tetapi yang datang hanya 5 orang saja. Apakah ini adalah indikasi saksi yang lainnya karena ketakutan atau karena ada sesuatu hal yang lain? Ya, ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pungkiri. Di sebuah kasus yang sebesar ini mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia aku yakin sekali pada saat ketujuh saksi lainnya tidak bisa hadir pasti ada alasan yang sangat kuat sekali. Mudah-mudahan dari jaksa penonton umum bisa meng-crosscheck lebih lanjut alasan kenapa mereka tidak hadir. Salah satu hal yang menarik adalah karena saat ini sudah memasuki saksi-saksi peristiwa di tanggal 8 Juli 2022 tersebut misalnya adalah ada dua petugas swab PCR. Jadi petugas swab PCR ini ada dua yang pertama adalah di tanggal 7 Juli 2022 ini untuk swab Ferdi Sambu dan juga Daden dan lokasinya berada di kantor Mabes Polri jam 7 pagi. Sementara yang kedua adalah petugas swab PCR yang lokasinya di rumah Saguling yang sekitar 5-10 menit jalan kaki ke lokasi kejadian TKP Durian 3 yang di swab itu ada 4 orang Putri Chandrawati, kemudian Susi, Baradeh Eliezer, dan juga Brigadir Joshua. Kenapa Brigadir Riki Rizal dan juga Kuat Maruf tidak di swab? Alasannya seperti Brigadir RR mengatakan memang saat itu dia akan kembali lagi ke Magelang. Ini adalah petunjuk yang sangat nyata. Kenapa? Kalau memang tugasnya Brigadir RR dan juga Kuat Maruf yang setelah libur hampir 2 tahun ini ditugaskan untuk menjaga anak-anak FS dan juga PCD Magelang ngapain sih mereka ikut lagi ke Jakarta? Bahkan si KM juga membawa pisau yang berasal dari dapur di rumah Magelang tersebut. Indikasi yang sudah sangat jelas adalah bagian-bagian dari perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kita coba bahas yang pertama, teman-teman. Ini adalah di tanggal 7 Juli 2022. Diketahui FS dan juga Daden itu petugas mengaku dia swabnya itu sekitar jam 7 pagi ke kedua orang tersebut. Artinya kan bahwa memang benar. Ini adalah dihubungkan dengan peristiwa di Magelang. Berarti di tanggal 6 Juli 2022 di mana diketahui ada perayaan ulang tahun pernikahan FS dan juga PCD itu pukul 00. Nggak lama dari situ langsung mereka pesawat pagi itu terbang ke Jakarta. Karena Magelang, karena di Yogyakarta itu bandarnya di Kulonprogo ya. itu juga cukup jauh dari kota Yogyakarta dari Magelang menuju Kulonprogo itu bisa beberapa jam. Ya bisa 2 atau 3 jam. Tapi kalau ya itu is another story tapi paling tidak butuh waktu 2 jaman lebih lah untuk ke sana. Kalau selesai acara ulang tahun ya happy birthday, nggak tahu kalau anniversary pernikahan seperti apa. Mungkin sama seperti itu. Let's say anggap aja sekitar 1 jam. Jadi 00 sampai 01.00 berarti itu jam 1 dini hari 7 Juli 2022 sudah selesai. Nah kemudian 1 jam berikutnya mereka apakah langsung menuju ke bandara tersebut? Sepertinya adalah iya. Nah ini juga aneh ya. Kenapa? Perayaan ulang tahun pernikahan adalah momen yang spesial. Biasanya tidak hanya sekedar seremoni. Biasanya harusnya kan ya. Aku melihat di banyak masyarakat umum pada umumnya pada saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan itu tidak hanya masalah seremoni. Mereka mungkin ada waktu bersama. Ada melakukan sesuatu hal bersama. Tetapi ini dengan waktu yang sangat padat kenapa kok si Ferdi Sambu langsung ke Jakarta? Indikasi yang sangat kuat bahwa Ferdi Sambu tidak menginap di rumahnya Putri Chandrawati di Magelang tersebut. ini juga linier bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebaran 2021 keterangan dari Susi dan juga ajudan yang lainnya jelas adalah menunjukkan hubungan mereka tidak baik-baik saja. Tetapi gimana dong Anjas dengan keromantisan yang ditunjukkan Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati di persidangan cium, kening, peluk, manja bahkan rekonstruksi juga seperti itu. ya ini adalah sebuah teori dekonstruktif ya. Mereka berusaha menunjukkan hal tersebut karena untuk meyakinkan masyarakat dan juga yang mulia hakim. Karena kan yang mulia hakim juga pasti akan melihat TV akan memantau bagaimana perkembangan di masyarakat. Oke, itu adalah yang pertama. Ini kebohongan yang sudah terbongkar dari saksi peristiwa. Kemudian di tanggal 8 Juli 2022 petugas swab ini ada keterangan di persidangan datangnya jam 3 lebih 25 dan selesainya itu jam 4 kurang 10 menit. FS dikonfirm tidak melakukan swab di tanggal tersebut dan mulai swabnya itu jam setengah 4 sore diawali oleh Putri Chandrawati kemudian Susi, Baradae, dan juga Brigadir Joshua. Yang swab duluan itu PC kedua Susi, Joshua, dan juga Richard. Kenapa 4 orang ini yang swab saja? Apakah ini adalah indikasi karena ini sebuah anomali? Kalau aku lihat dari keterangan terdakwa lainnya anomalinya adalah Baradae Leiser mengatakan biasanya untuk melakukan karantina itu di rumah bangka tidak pernah di rumah Durian 3 tersebut yang which is adalah rumah dinasnya tetapi kenapa di hari itu ada anomali? Mereka melakukan karantina di rumah dinas Durian 3 tersebut apakah ini adalah bagian skenario yang telah direncanakan oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ferdi Sambo kenapa pulang lebih dulu? Apakah mempersiapkan banyak hal? Karena kan kita ketahui juga dengan sebegitu mulusnya rangkaian pembunuhan ini kan tidak mungkin kalau hanya dilakukan kalau bagi kita orang biasa ya tidak mungkin lah itu hanya dilakukan dalam perencanaan 5 atau 10 menit atau bahkan dalam kasus ini kita bisa katakan hanya sekitar setengah jaman saja perencanaannya tetapi kan mereka ini adalah orang yang sudah profesional Anjas di bidang kriminal seperti ini yaitu juga dalam masuk akal nah ini apa yang bisa kita tangkap dari sini Anjas? dari sini aku tangkapnya adalah ini akan mengarah ke motif sebenarnya karena motif ini akan menjadi salah satu hal yang sangat misterius sampai sekarang karena dalam surat dakwaan pun tidak ada keterangan tentang pelecehan tersebut surat dakwaannya sih ada tetapi kan tidak ada laporan kepolisian ya kalau untuk diikutkan dalam surat dakwaan harus ada surat laporan kepolisian di Magelang tersebut tentang peristiwa yang diklaim dari Putri Chandrawati oke ini menjadi teka-teki motifnya apa begitu tetapi aku yakin lah Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum punya strategi-strategi yang dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi peristiwa akan mengerucut pada motif sebenarnya penyebab Verdi Sambo menghabisi Brigadir Joshua kita harus siap-siap apapun motifnya kita pun juga harus mengawalnya secara utuh dan juga berimbang kalau maksudnya berimbang artinya kalau memang ada fakta yang terkesan adalah memojokkan Brigadir Joshua misalnya dengan isu adalah mungkin perselingkuhan atau bahkan memang beneran pelecehan tersebut ya kita harus lihat fakta-faktanya alat-alat buktinya seperti apa kemudian aku juga agak sedikit konyol melihat statement dari kuasa hukum kuat ma'ruf pada saat ada yang di apa kuasa hukum kuat ma'ruf apakah di legal excel di excel ya itu kayak provider ya diperkenankan pakai anting saya ragukan kapabilitas saja kemudian dijawab saya lulusan S1 dan S2 hukum Universitas Indonesia dan hakim pun menegur kalau tidak ada hubungan dengan peristiwanya tidak usah ditanyakan tetapi dari bahasa tubuh kuasa hukum KM ini ini lebih ke personal opinion ya kenapa sih memang dengan anting gitu apakah penampilan seseorang itu akan menjamin kapabilitas kapabilitas itu artinya kemampuan teman-teman dalam bahasa Indonesia ya maksudnya dia legal excel kemudian dijawab saya lulusan S1 dan S2 hukum Universitas Indonesia aku tuh paling sebel banget ya dengan orang-orang dalam tanda dalam konteksnya tertentu ya aku paling tidak suka pada saat orang itu berdebat menyampaikan opini itu ngebawa pendidikan gitu loh misalnya saya ini lulusan luar negeri bla 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 come on ini gak tentang lulusan kamu dari mana tapi tentang konteksnya jadi kalau memang ada hal menurut aku ya untuk kuasa hukum KM kalau ada hal yang mau dikritisi mungkin tidak masuk logika kok seperti ini seperti itu ya sampaikan poinnya apa tidak usah diserang pribadi individunya mau dia pakai anting mau rambutnya macam-macam itu adalah urusan pribadi dan aku juga gak fair ya menilai seseorang hanya dari penampilannya aja tetapi dari Legal Excel ini juga ada data yang sangat penting teman-teman data adalah percakapan di handphonenya Brigadir Joshua yang katanya ini sudah diamankan oleh bare screen transkrip bukan handphonenya tapi adalah kayak transkripnya ataupun juga catatan telpon semuanya tetapi aku tangkap disini ini hanyalah untuk percakapan kayak SMS terus juga kayak telpon yang tercatat tetapi kan di jaman sekarang kayaknya kita lebih banyak untuk komunikasi lewat internet ya maksudnya kayak Whatsapp atau line atau email dan sebagainya bagi aku lebih banyak komunikasi dengan seperti itu aku yakin juga sama mayoritas di Indonesia seperti itu apakah data-data di Whatsapp atau online yang lainnya itu ada juga disitu menurut aku ini masih menjadi perdebatan karena mungkin untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan tidak hanya nomor dari Brigadir Joshua ataupun juga terdakwa lainnya harus ada data-data yang dibutuhkan lainnya ini adalah bagian teknis dan ini sepertinya tidak diikutkan dalam persidangan ini apakah ini adalah bagian dari timnya Ferdi Sambo yang sudah juga merusak data-data yang bersifat ini karena kalau paling enggak dibutuhkan itu adalah ya mungkin kayak handphonenya Brigadir Joshua mungkin dibutuhkan kayak email-nya atau yang lain-lainnya untuk mengecek lokasinya untuk mengecek macam-macamnya itu kan perlu banget jadi kalau misalnya kita bisa ngecek dari email-nya Brigadir Joshua ya handphonenya katanya ada tiga ya paling tidak setahu aku data yang bisa didapatkan dari email itu adalah lokasi terakhir hidupnya itu dimana karena kalau sudah diketahui lokasi hidupnya dimana mungkin kan dibawa ke suatu tempat dihancurkan itu juga bisa menjadi petunjuk berikutnya ini adalah data yang penting sekali luar biasa ya apa ya obstruction of justice dari timnya Verdi Sambo bahkan juga kita mengetahui banyak ahli pidana hukum dan juga pengacara dari Barada E yang mengkritisi dari yang mulia hakim majelis hakim kenapa sidangnya Barada E terdakwa ini dengan terdakwa lainnya Bripka RR dan juga KM itu digabung karena aku lihat di persidangan tadi itu kan tiba-tiba langsung dipisahkan which is itu adalah hal yang sangat make sense sekali karena jangan sampai sih aku melihat awalnya aku berpikir bakal ada konfrontasi begitu makanya aku cenderung setuju tetapi sekarang aku lihatnya kok tidak ada ya keterangan yang saling konfrontasi hanya mendengarkan saksi peristiwa berbicara aja ya kalau dengan konteks yang hari ini aku lihat persidangan alangkah jauh lebih baiknya Barada E itu dipisahkan dengan kuat ma'ruf dan juga beripka RR karena lebih ke masalah psikologisnya kalau seandainya psikologisnya Barada E nanti terganggu dia mencabut kembali laporan-laporannya pernyataan-pernyataan di persidangan waduh bakal buyar nih kasus persidangan dari Brigadier Joshua ini harus ada hal-hal juga yang dilindungi lah psikologinya dari beripka Barada Eliezer bahkan pada saat mau duduk ya tiga orang terdakwa tersebut walaupun yang sampai di tempat duduk tersebut adalah kuat ma'ruf tapi kuat ma'ruf sepertinya menjaga jarak dia mempersilahkan si beripka RR yang berada di tengah-tengah ini adalah kekhawatiran kita mentalnya psikologinya bagaimanapun juga Barada Eliezer itu pasti akan sangat potensi tinggi terganggu mentalnya dengan dia disorot sebegitu banyak so harusnya jangan sampai lah hanya karena masalah mementingkan efisiensi tapi substansinya itu malah bisa terganggu karena kalau proses peradilan itu salah caranya salah melanggar aturan-aturan dari justice kolaborator kita kan tahu ya tim kuasa hukumnya FS dan juga PC itu juga bukan orang sembarangan mereka adalah orang-orang yang cerdas mereka akan mencari celah-celah nanti bisa di anulir loh maunya efisiensi tetapi karena di anulir harus dilakukan persidangan ulang lagi untuk poin-poin yang melanggar aturan-aturan tersebut oke itu dulu bagian pertama untuk sidang hari ini yang aku bahas di video berikutnya aku akan update adalah mengenai Ahmad Syahrul Ramadan supir ambulans dari Brigadir Joshua mendian Brigadir Joshua yang aku lihat disini ada beberapa data yang mengindikasikan sesuatu hal karena Ahmad Syahrul Ramadan adalah saksi peristiwa baru beberapa jam dia tiba gak sampai 2 jam lah dia adalah orang yang termasuk bagian pertama yang melihat kondisi tubuh Brigadir Joshua karena kan dia jam 7an itu sudah tiba di TKP itu dulu yang bisa aku update terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel youtube ini juga follow instagram juga facebook pageku di Anjasas Mara karena aku juga sering live di kedua akun tersebut untuk membahas persidangan kasus Brigadir Joshua kabun kerap semuanya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih